Dan kembali di meter pagi prime time pemirsa pokok dari persoalan yang terjadi dan semakin marak di Indonesia belakangan ini selain konflik lahan juga terkait dengan pertambangan ilegal selain merusak lingkungan pertambangan ilegal juga merugikan banyak pihak lalu bagaimana tambang ilegal bisa dihentikan? untuk membahas kita langsung bergabung bersama pengamat perminyakan Kurtubi bersama meter pagi prime time kali ini Pak Kurtubi selamat pagi apa kabar Pak? baik terima kasih sudah bergabung dengan kami Pak Kurtubi seperti yang kita ketahui kasus tambang ilegal ini kan selalu merugikan negara bahkan semakin kesini itu kan jumlahnya semakin fantastis kerugian negaranya Pak nah bagaimana sebaiknya negara memberantas tambang ilegal di Indonesia apakah upaya yang dilakukan itu sudah cukup Pak sejauh ini? ya bergabung ini menurut positif tidak kita akan ada di dunia apa itu Pak Mirah Pak Mirah setelah tanya kepada saya orang milik negara tidak sedar di positif tidak tapi milik negara ini tidak barang orang bisa menang ada penang, ada undang-undangnya untuk seorang bisa melakukan pertanangan dengan isi penang-undang itu memang ada teman-undangnya karena tidak menyerbaa menggunakan sistem izin secara tambangan ya yang tadi ini adalah adikas yang luar biasa itu kasus teman-teman di teman-teman yang milik negara ratusan triliun lebih dosa pokoknya saya ya karena nambah di jika ini mereka yang makbiasa dia bisa dan perambangan di wilayah yang jelas baik oke Pak Kurtubi sebelum kita lanjutkan mohon maaf Pak Kurtubi ini audionya sedikit terkendala Pak apakah boleh handphonenya didekatkan supaya kita bisa mendapatkan kualitas audio yang lebih baik coba kita tes audio ya oke nah ini lebih baik Pak Kurtubi jadi undang-undangnya sudah ada nah soal penegakan hukumnya nih Pak sejauh ini bagaimana Anda memandang penegakan hukum karena kalau kita lihat ini sebenarnya sudah ada di lapangan sebenarnya sudah ada yang diterjunkan aparat penegak hukumnya nah tapi apakah ini disebabkan oleh entah itu permainan oknum di lapangan atau apa yang membuat ini itu terus lestari tambang ilegal ini Pak terima kasih hmm ada pihak yang bermain di lapangan kita juga pertama adalah pihak yang memberikan izin usaha pertanyaan yang berwarna memberi izin usaha tambah oh Allah berwarna di lapangan namun liat di wilayah itu di wilayah ini di wilayah ini di wilayah ini misalnya itu wilayah dia ini perbanggaan tapi dibiarkan semangat itu anunya pasangan mesin-mesin ukuran raksa yang pakai penanggung yang dibiarkan alam-lamat seolah-olah tidak tegas ini apa itu karena pihak yang pernah memberi izin usaha ini tidak tegas ya tegas kalau memang itu dibiarkan kalau memang ada pembiaran di situ apa motifnya Pak kenapa pembiaran ini dilakukan tidak terasa ini karena kebetulan yang dipakai ini adalah utang undang yang diikuti raksa membangun yang usaha tambahan yang memberikan orang itu tegas menegak kepada kata negara penembangannya penyelidikan kekayaan negara masih diberada siapa yang penggali di siapa dibawa dan biarkan selalu dibiarkan begitu ini yang tegas semuanya penyelidikan untuk berjumpian terjadi perjumpian sangat semasa negara ini seolah-olah tidak dibiarkan oleh pejabat negara kita karena penyelidikan tertentu dari pihak yang memberikan wawanan usaha pertangan itu ya ini yang harus diketas kalau tidak apa nama negara begitu besar kerugiannya jadi konsisten dengan undang siapapun yang mencuri harta negara siapapun yang mencuri harta negara tanpa sih itu harus dikini jangan dibiarkan kalau antara berbagai pihak timah yang mencuri Baik Pak Kortumi, nanti kita lanjutkan ya. Namun kami harus jadat lebih dahulu menarik membahas soal ini karena sebenarnya tambang ilegal ini kan sudah bukan hal baru kalau berbicara soal timah bahkan istilahnya kalau kita naik pesawat saja sudah terlihat dan itu bertahun-tahun tapi kenapa kok tidak segera ditindak tadi relevan dengan poin Anda soal pembiaran nanti kami akan kembali usaha jeda tetaplah bersama kami di Metro Pagi Perantai Anda kembali di Metro Pagi Perantai masih bersama dengan pengamat perminyakan Pak Kurtubi Pak Kurtubi, semoga kali ini audionya bisa lebih jelas ya Pak Kurtubi terkait dengan yang diuntungkan Pak dari praktek tambang ilegal ini saya ingin mengutip pernyataan saat itu sempat diungkapkan oleh tim anti-mafia Migas yang diketuai oleh Faisal Basri menyatakan bahwa ini semua bisa lestari karena ada pihak-pihak dari ring satu yang diuntungkan dan disebut langit tujuh Pak Kurtubi disitu disebut bahwa ini memiliki kekuatan yang dahsyat meliputi elit partai, elit ormas kemudian oknum anggota DPR atau DPRD yang membuat undang-undang yang mungkin membuat ilegal mining itu sulit ditindak nah apakah bakingan-bakingan ini Pak yang sebenarnya mengambil keuntungan lebih banyak dan justru mereka yang tidak apa ya istilahnya bukan pemain utama yang ditindak yang diproses hukum terima kasih ini yang kita kita serius memberontas penambangan liar ini karena ini mereka bekerjasama dengan berbagai pihak ya yang bukan karena negara hukum terbutuhkan kita dorong bahwa penambangan dia pencuri negara pencuri negara sendiri ya juga undang-undang yang tidak laku nah memang ada kelemahan undang-undang yang kita sebutkan ya jangan lagi menggunakan misalnya jenis tampangan seperti itu ujak aturankun sesuai dengan solusi hingga apa namanya pencuri dengan apa kekuat maur yang kuat menggantar baik 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 Baik, Pak Pertubi. Baik, Pak Pertubi terima kasih atas pencerahan yang sudah bergabung dengan meterbagi prime time. Dan jika dapat kami samari sedikit, jadi intinya pada penegakan hukum yang tidak terbang pilih tentunya. Dan juga ini harus diselesaikan dari hulu ke hilir ya Pak Aya. Dan yang disebut pencuri tersebut, jangan sampai hanya yang di bawah-bawah saja yang terkena tapi juga dari atasnya. Kita tentu berharap agar kerugian dari tambang ilegal ini tidak terus merugikan negara. Terima kasih, Pak Pertubi sudah bergabung dengan meterbagi prime time.